Informasi selanjutnya dari Jawa Tengah, dua orang pedagang merica palsu di pati sudah diperiksa kepolisian. Merica palsu ini diduga disuplai dari salah satu distributor di pasar Klewer, Solo. Pemerintah Jawa Tengah menanggapi serius kasus ini. Berikut informasi netizen Kusaria di Purwaka dan tim Liputanet. Pihak kepolisian menemukan pedagang yang menjual merica palsu dari hasil operasi di pasar tradisional Wadari Jaksa, Pati, Jawa Tengah. Dilihat dari ciri fisik, bentuk merica berbeda dengan merica umumnya. Merica palsu sangat mudah dihancurkan dan tidak mengeluarkan aroma khas merica. Polisi telah memeriksa dua orang pedagang sebagai saksi. Dari pemeriksaan diketahui, merica palsu didapatkan dari wilayah Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui bahan dasar yang digunakan, pihak kepolisian masih menunggu hasil laboratorium. Di warung saudara Niko, ini ditemukan ada merica yang dicampur dengan merica palsu. Kemudian ditanya Niko itu belinya di mana. Nah, ternyata Niko itu pulakannya di tempatnya busum ini. Busum ini, hasil keterangan dari busum ini. Dia pulakannya di pasar helen Solo. Sementara itu, khawatir peredaran merica diduga palsu menyebar hingga Banjar Negara, Jawa Tengah. Wakil Bupati Banjar Negara sudah melapor ke kepolisian untuk ditindak lanjuti. Dan saya tadi baru cek ke Pak Kapolres, memang sudah ada laporan tentang peredaran merica palsu ini. Dan mereka mengedarkannya dengan muka kendaraan, kemudian tiap pasar didropi begitu. Tapi mereka ingin sempat-sempat, setelah dibayar, mereka pergi. Dibayar, mereka pergi. Untuk meredam keresahan warga, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta koordinasi menyeluruh di tiap daerah. Agar pelakunya segera ditangkap dan ditindak tegas. Oh enggak, sudah, sudah. Jadi merica palsunya sudah langsung kita minta untuk diteruskan ke kepolisian, ditindak. Dan saya mintakan kepolisian untuk segera bergerak mencari sampai titik sumbernya. Harus ketemu. Karena ini saya khawatir, betul. Ini kan konsumsi ya. Sebelumnya, peredaran merica diduga palsu juga sempat meresahkan warga Garut, Jawa Barat. Curiga dengan bentuk fisik merica yang tak lazim, warga lantas menguji dengan menumbuk biji merica itu. Hasilnya, bumbu merica diduga palsu bertekstur lebih keras, warnanya lebih putih dan tidak beroroma khas. Inspeksi mendadak di sejumlah pasar pun digiatkan. Merica yang diduga palsu akan diuji badan POM. Jika merica terbukti mengandung zat berbahaya, proses hukum segera dijalankan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.